bismillahirrohmanirrohim selamat datang di video tutorial Figma untuk topcoder medan Figma study group pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana membuat list view untuk tampilan aplikasi antrian samsat kita, oke kita langsung aja ke bagian sebelah kanan ini kita punya kita bisa baca informasinya disini ya, disini ada nama samsat samsat, kecamatan, tanggal, jadwal lokasi untuk bagian samsat keliling hari ini ya untuk di list view nya teman teman lihat ya pada box ini, kemudian di box berikutnya ada nama samsat juga lokasi, kemudian ini adalah kalau bisa kita lihat adalah jumlah antriannya atau nomor antriannya, jadi kita bisa asumsikan ini ya sebenarnya untuk melihat nomor antrian namun aplikasi samsat ini belum belum terlalu mungkin belum terlalu mereview lebih dalam kebutuhan usernya jadi mungkin ada baiknya sebaiknya kalau menurut saya menurut ide saya idenya adalah ditambahkan diubah ini bukannya nomor antrian tapi jumlah antrian jadi dua card ini sebenarnya bisa kita modifikasi bisa kita satukan oke kemudian ada beberapa elemen yang bisa kita buang dari dua card ini misalnya padang ini tidak perlu lagi karena dia sudah ada disini tanggal gak perlu lagi karena di top page kita udah punya lokasi mungkin bisa kita satuin jadwal enggak jadwal masih perlu jadi yang akan kita buat adalah nama nama uptd nya nama lokasi samsat nya lokasi tanggal atau waktu eh waktu layanan bukan tanggal kemudian mungkin kita akan tambahkan jarak ke user dan jumlah antrian dengan menggabungkan dua macam list view ini oke saya akan coba buat list view nya di sebelah sini saya buat frame aja kemudian kita ukur ya kalau disini frame nya pakai 343 frame nya kita pakai yang 343 kemudian kita bisa set ya nama uptd mungkin disini sebentar ini saya kecilin ke 16px jadi ini lokasi samsat nya kemudian nama uptd jatuh samsat nya sorry ini rata kiri nah ini kita bisa sebenarnya langsung mengapply auto layout supaya tidak sulit ya memodifikasi UI nya ini jadi saya langsung apply aja auto layout saya block kemudian saya setting langsung jadi auto layout dia kemudian width nya saya fixkan aja di 343 kemudian corner nya saya buat 4 ya seperti ini kemudian ini font nya mungkin saya buat bold ya seperti ini oke kemudian kita bikin direction nya direction auto layout nya ke bawah ya karena kita mau buat buat list view jadi informasi ke bawah oke kemudian kita buat berikutnya kita buat lokasi ya kita bisa lihat disini pasar alahan panjang lembah bumanti kabupaten solok ini kemudian ini saya buat jadi reguler karena informasi yang atas lebih penting jadi kita buat hirarki nya ini saya aja kecilin aja jadi 14 pixel berikutnya oke kemudian kita bisa tambahkan lagi waktu ya setelah lokasi kemudian waktu waktu kita mau pakai jamnya tadi 09.00 sampai dengan 13.200 seperti ini kemudian kita ada jarak ke user sama antrian jarak ke user mungkin 10 km ya kemudian juga antrian nah dua elemen ini kita bisa ubah lagi jadi auto layout supaya dia menyamping ke kanannya supaya lebih hemat space kemudian setelah beberapa elemen ini mungkin kita bisa buat sebuah button ya saya buat pakai frame aja saya tambahkan ini namanya button daftar sekarang jadi user bisa langsung action untuk ngeklik button nya ini kita auto layout kan aja lagi supaya rapi mungkin ke atas yang dia pakai 16 ke bawah juga dia pakai 16 baru ukurannya mungkin saya mau pakai yang 16 pixel kemudian saya buat rounded kemudian ini kan kita buat lebih darker ya karena dia kan menunjukkan bahwa dia adalah sebuah button seperti ini kemudian ini kita kasih nama button ini kita kasih nama list samsa seperti ini kemudian ini saya copy saya masukin ke auto layout seperti ini berikutnya kita bisa tweak lagi UI nya ini mungkin supaya user lebih mudah mengenali elemen-elemen yang ada disini saya akan tambahkan icon disebelah kanan dari lokasi samsa ini ya jadi icon lokasi jadi saya akan grouping dulu kemudian saya buat jadi auto layout dia ke kanan kemudian saya akan cari icon saya pakai feeder icon aja nalik icon location kita bisa cut kemudian kita bisa masukin ke sini kita geser seperti ini kemudian teman-teman untuk auto layout teman-teman bisa lakukan setting juga supaya constraint nya misalnya mau left alignment dan center bisa teman-teman pilih seperti ini jadi dia left alignment kemudian dia lebih center center terhadap panjang auto layout nya seperti itu ya kemudian kita bisa tambahkan icon lagi disini icon waktu ya atau icon jam saya akan pakai feeder icon disini saya akan pakai icon jam setakat lagi ini kita group kemudian kita auto layout lagi kemudian saya paste seperti itu kemudian kita setting lagi kemudian ini bisa diberi nama ya ini mungkin nama samsat lokasi samsat kemudian ini ada waktu layanan oke oke kemudian untuk text 20 sama 10 km ini juga kita bisa sedikit modifikasi ya mungkin 20 orang kita akan cari icon group people user group seperti ini untuk memberi tahu bahwa ini adalah antrian sebelumnya ini saya auto layout lagi ini kita kasih nama antrian ini adalah jarak dan antrian oke kemudian group user nya ini icon group user nya ini saya cut kemudian saya paste di antrian saya buat center lagi kemudian 10 km ini di antrian ini mungkin kita bisa kasih underscore ya karena kan dia mau di klik dan ngasih tahu berapa list antriannya atau nomor nomor berapa antriannya nanti itu mungkin di fitur seranjutnya baru 10 km ini kita kita coba modifikasi kita agak tweak sedikit supaya dia sedikit lebih menonjol dari yang lain karena untuk ngasih tahu user berapa lagi jarak dia dari lokasi dia yang dia tentukan di top navigation tadi ke samsat samsat yang ada yang kita daftarkan di list view kita oke saya akan pakai location disini nah ini saya pakai icon kemudian ini kita group aja kita auto layout lagi kita center kemudian dia kita pindah disini ini jadi jarak jarak ini bisa kita ini kita kasih fill fill oke tapi warnanya mungkin pakai seperti ini kemudian kita tambahkan padding dulu seperti ini kemudian saya kasih saya kasih rounded rectangle kemudian ini kita kurangi sedikit jaraknya kemudian ini jarak dan lantren kita buat center kemudian saya tambah lagi jaraknya seperti ini kemudian list samsat kita bisa tambah lagi jaraknya supaya supaya lebih lebih mudah terbaca oke itu ada list samsat nya mungkin kita bisa tambahkan langsung aja uptd aros suga seperti ini ya oke seperti ini kemudian kita bisa masukkan dia ke dalam dashboard tapi sebelum itu saya bisa paste dulu seperti itu disini kemudian kita bisa buat salah satu pembedanya mungkin mungkin kita bisa buat misalnya sudah tidak ada lagi antrian atau sudah habis antrian jadi antrian sudah tidak bisa ditambah lagi mungkin dia bisa kasih warning ke user mungkin tombol button daftar sekarang bisa kita ubah menjadi misalnya 20% seperti ini kemudian saya bisa auto layout disini saya auto layout lagi saya mungkin bisa tambahkan teks di dalam antrian habis seperti ini saya cut saya masukin mungkin kita bikin 14 kemudian saya buat center saya tambah jarak kemudian antrian habis kita buat auto layout kasih info warning kemudian saya akan ambil feeder icon disini kita ambil icon warning seperti ini atau yang lain kita pakai build saja kita cut kemudian kita bisa masukin ke dalam sini oke itu saya ini saya geser ke kanan tombol apanya tombol di keypad saya untuk ganti orderan apanya order tekanan kirinya urutannya kemudian warning ini kita buat center seperti ini kemudian nilis samsatnya bisa kita satuin kita kasih jarak mungkin 16 pixel 24 pixel saja ini kita drop lagi saja dan dengan teknologi auto layout tadi kita buat lagi di auto layout ke bawah kemudian namanya adalah list list view sampai ini kita cut kita paste ke dalam nah ini tidak kelihatan ini kita kasih border saja tapi mungkin nanti teman-teman yang nanti mungkin di versi yang sudah kita di versi yang desain yang lebih proper kita mungkin bisa bisa ubah warnanya kita bisa akalin dengan pewarna ini saya ubah turunnya 15% seperti ini kemudian ini kita bisa tinggi layoutnya dengan cara teman-teman tekan tombol comment atau control di windows ctrl tahan kemudian tunggu sampai kursor berubah seperti ini seperti panah atas bawah seperti ini kemudian kita drag ke bawah penambahnya kemudian ini saya paste supaya lebih banyak seperti ini urutannya saya naikin yang nanti dan habis urutan bisa kita naikin dengan tombol atas bawah keyboard keyboard saja seperti ini oke demikian tutorial saya untuk membuat list view pada desain lokasi sunset yang telah kita buat sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat